Sampai jumpa di video selanjutnya Hatiku selalu senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Duduk senang, berjalan senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk jalan hatiku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk jalan hatiku Memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan, semua dosaku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk jalan hatiku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk jalan hatiku Memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan, semua dosaku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Masuk dalam hatiku Adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan Tuhan Kita bersuka cita Nah, tiba saatnya Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Ayo adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kebaikanmu Kami boleh mengikuti ibadah KAA Walaupun lewat online Tuhan Tapi kami percaya Kuasamu Tuhan Turun atas setiap anak-anak sekolah minggu Dimanapun berada Tuhan, terima kasih Kami boleh memuji, memuliakan namamu Tuhan Dan kalau sebentar Kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan Biarlah firmanmu Tuhan Tertanam dan menjadi remah Dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu Dimanapun berada Keurapi hambamu yang akan menyampaikan Kebenaran firmanmu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Hanya di dalam namamu Kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amin Siapa yang tahu Yosua? Ya, betul Yosua adalah seorang pemimpin bangsa Israel Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan Di kitab Yosua Yaitu Yosua 2 ayat 1 sampai 24 Ayo kita buka alkitabnya Adik-adik, Yosua 2 Ayat 1 sampai 24 Tentang pengintai-pengintai di Yeriko Tapi Kak Is, saya akan baca di ayat satunya ya Yuk ayat 1 kita baca ya Yosua bin Nun dengan diam-diam Melepas dari sitim Dua orang pengintai Katanya Pergilah Amat-amatilah negeri itu Dan kota Yeriko Maka pergilah mereka Dan sampailah mereka Ke rumah seorang perempuan Sundal Yang bernama Rahab Lalu tidur di situ Nah, nanti adik-adik Baca-baca di ayat 2 sampai selanjutnya Di rumah ya adik-adik Nah, Yosua adalah seorang pemimpin bangsa Israel Dan Yosua ini mengirimkan dua orang pengintai Untuk mengamat-ngamati Atau mengawasi keadaan kota Yeriko Lalu pergilah dua pengintai tadi Ke kota Yeriko Pada malam hari Nah, adik-adik Dua pengintai ini dalam perjalanan Sudah sampai di rumah Perempuan Sundal Atau perempuan yang tidak baik Dan tidur di situ Siapa ke perempuan itu? Nah, perempuan tadi Bernama Rahab ya adik-adik Lalu Raja Yeriko tadi Mendengar bahwa ada orang Israel Yang masuk ke kota Yeriko Nanti bisa baca di ayat 3 ya adik-adik Nah, Raja Yeriko ini menyuruh Para prajuritnya datang ke rumah Rahab Dan menyuruh Membawa dua pengintai tadi Supaya bisa dipunuh Ya adik-adik Nah, tapi Rahab ini mempunyai rencana adik-adik Dia menyembunyikan Dua pengintai tadi Di sotoh rumahnya Atau atap rumahnya Ditutupi dengan jerami adik-adik ya Supaya Prajurit tadi Yang mencarinya Tidak mengetahui Ya Dia disembunyikan Ditutup dengan jerami Ya adik-adik Akhirnya Para prajurit tadi Tidak bisa menemukan Dua pengintai di rumahnya Rahab Nah, akhirnya Rahab tadi juga Mengatakan Betul Dua orang Israel tadi Datang ke rumahku Tapi mereka sudah pergi Dari sini Mereka menuju Gerbang kota Mendengar perkataan Rahab ini Ya Dua Para prajurit ini Percaya Dan mereka pergi Meninggalkan rumah Rahab Menuju keluar gerbang kota Nah, akhirnya Rahab tadi Menemui Lagi Dua pengintai Yang ada Di atas sotoh rumahnya Dan mengatakan Aku sudah menolong Dan menyelamatkan engkau Maka Maka Selamatkanlah Aku Dan Keluargaku Ya adik-adik Lindungi Juga dari Orang Israel Nah Dua Orang pengintai tadi Akhirnya berjanji Bahwa dia akan melindungi Rahab dan keluarganya Nah Sebagai tanda Dua pengintai tadi Menyuruh Rahab Meletakkan tali Dari benang kirmisi Pada jendela Sebagai tanda Rahab itu bukan musuh Orang Israel Ya adik-adik Nah Sampai akhirnya Rahab tadi Juga menolong Dua pengintai tadi Dengan cara Apa adik-adik menurunkan Dua pengintai tadi Dengan tali Melalui jendela Rumah Rahab Karena rumah Rahab tadi Ada di atas tembok Adik-adik Ya Makanya Dia menurunkan Dua pengintai Dengan menggunakan tali Dan Sampailah Dua pengintai tadi Dengan selamat Sampai menuju Ke Israel ya adik-adik Dan menemui Yosua Dan menceritakan Segala keadaan Kota Yeriko Dan sebagai pengalaman Pribadi Nah adik-adik Dalam firman Tuhan ini Bisa kita ambil Beberapa hal ya adik-adik Yang pertama Rahab yang Tadinya Perempuan tidak baik Menjadi baik ya Rahab bertobat Menjadi perempuan yang baik Yang kedua Rahab itu Menolong Tidak egois ya Menolong orang lain Ya adik-adik Yang ketiga Rahab tadi Beriman Ya Dan mempertaruhkan Nyawanya untuk Keselamatan Keluarganya Nah KAIS punya pertanyaan Ada empat pertanyaan Adik-adik Yang pertama Siapakah yang diangkat Menjadi Bangsa Pemimpin bangsa Israel Siapakah yang diangkat Menjadi Pemimpin bangsa Israel Yang pertama Kedua Apa nama kota Yang menjadi target Untuk direbut Umat Israel Dan pertanyaan ketiga Berapa jumlah Pengintai yang dikirim Yesua Yang keempat Dimanakah Pengintai itu Disembunyikan oleh Rahab Nah adik-adik Biarlah firman Tuhan Yang singkat ini Menjadi remah Dan adik-adik Boleh melakukannya Nah adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Di dalam Yesua 2 Ayat 1 Sampai 24 Ayo adik-adik Kita Belajar Untuk menolong Orang lain Ya adik-adik Ayo kita berdoa Terlebih dahulu Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kebenaran firmanmu Biarlah firmanmu Tertanam di dalam hati Adik-adik sekolah minggu Dimanapun berada Dan boleh menolong Orang lain Tuhan Dan tidak melihat Siapa mereka Tuhan Kami percaya Kau ajarian Anak sekolah minggu Dimanapun berada Untuk mempunyai iman Yang teguh Tuhan Dan menolong orang lain Berbuat baik kepada orang lain Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Biarlah firmanmu tadi Tuhan Boleh juga menjadi remah Dan boleh dilakukan Sesuai dengan gandakmu Oleh anak-anak sekolah minggu Dimanapun berada Kau berkati mereka Tuhan Kau berkati sekolah mereka Studi mereka Tuhan Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Yesus Kami mengucap syukur Dan berdoa Haleluya Amin Terima kasih Sampai ketemu Di minggu-minggu Yang akan datang Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih